Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi dengan saya Bagus Panuntun di Bisma TV. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas dengan topik yang sedikit berbeda, yaitu topik mengenai value propositions buat startups. Seperti yang kita tahu, COVID-19 pandemik yang dimulai heboh di Indonesia sejak bulan Maret sampai saat ini, ternyata sudah menjadi kehebohan di seluruh dunia. Dari data yang kita dapat di Worldometer, bahwa 14,5 juta orang telah terinfeksi positif COVID-19, dan jumlah korban yang meninggal bahkan sampai 600 ribu pasien, dan telah menjangkiti sampai 215 negara di seluruh dunia. Nah, hal tersebut menjadi sebuah concern kenapa? Karena dunia ekonomi menjadi cukup terguncang dengan berbagai macam kebijakan seperti lockdown dan juga PSBB kalau di Indonesia. Nah, hal tersebut membuat startup-startups juga mengalami kesulitan, kesulitan untuk menjangkau customernya ataupun aktivitas-aktivitas dari customer-customernya itu terhambat dengan cukup signifikan. Seperti yang di pertemuan materi sebelumnya, kita membahas salah satu negara tetangga dari Indonesia, yaitu Singapura yang telah resmi masuk dalam jurang resesi, sehingga membuat kita para startup founders dan juga business leaders harus berpikir berkali-kali untuk bisa memastikan bahwa bisnis kita tidak ikut juga masuk ke dalam jurang kematian. Nah, hal tersebut akan saya ajak teman-teman semua untuk kembali. Yuk kita look back. Look back. Kembali kepada value apa yang teman-teman startup mau deliver kepada customernya. Nah, dalam sebuah survei juga yang dirilis oleh Decode, disitu didapatkan sebuah situasi bahwa startup mana saja atau industri mana saja yang akan terdampak dari COVID-19 ini secara short term, bahkan beberapa industri kita bisa lihat benar-benar dalam situasi yang merah. Antara lain, industri tersebut adalah industri yang tourism, industri pariwisata, terus kemudian juga industri transportasi, dan juga termasuk industri otomotif. Namun, ada industri-industri yang akan memungkinkan dia menjadi potential winners jika para startup masuk di industri tersebut. Antara lain misalnya, industri di food processing, terus kemudian industri di healthcare, kemudian ada di industri di ICT, nah itu adalah beberapa industri yang diperkirakan dalam short term dia akan bisa menjadi winners. Nah, tapi dari situasi tersebut, ada baiknya sebenarnya dari kita startup masing-masing itu untuk melihat kembali ke startup kita value apa. Karena dalam konteks krisis seperti ini, customer akan merevisit kembali, akan melihat kembali kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga mereka akan menentukan akan memenuhi kebutuhannya dari bisnis yang mana. Dari tadi saya bercerita mengenai situasi resesi winner dan losers gitu ya, bagi sebuah bisnis. Nah, bagi teman-teman yang kemudian baru berencana untuk mendirikan sebuah startup, atau baru mulai berusaha, teman-teman pasti akan bertanya, kapan sih waktu yang tepat kita akan memulai bisnis atau membangun startup? Padahal situasi yang kita hadapi sedang resesi, semua startup mungkin teman-teman bisa perhatikan, sedang mengurangi biaya, sedang cut employee-nya, dan lain sebagainya. Tapi ternyata dalam sebuah riset, menyatakan bahwa waktu yang tepat untuk memulai bisnis dan startup justru pada saat ini. Kenapa? Karena pada saat ini, di mana ketika teman-teman membangun sebuah startup, teman-teman pasti akan fokus dan benar-benar fokus untuk mencari tahu apa yang diinginkan oleh customers. Sehingga dalam proses untuk mencari value propositions, maka teman-teman akan benar-benar bisa fokus pada satu atau dua value propositions yang akan di-deliver ke customers. Nah, hal tersebut akan membuat startup teman-teman akan lebih sharp, lebih fokus, straight to the necessity dari customers. Nah, setelah teman-teman bisa fokus seperti itu, maka di waktu seperti ini akan menjadi waktu yang paling tepat, yang teman-teman bisa habiskan sekitar 18-24 bulan ke depan untuk benar-benar membangun foundation value proposition yang kuat dan mencari cara bagaimana teman-teman bisa monetize dari customer segment tersebut. Sehingga strategi yang teman-teman akan luncurkan adalah strategi yang benar-benar teman-teman bisa dapat monetizing dari strategi tersebut. Nah, sekarang kita kembali ke value propositions. Kalau teman-teman baca di dalam buku value proposition design yang disitu dibuat oleh Alex Osterwelders, ketika dia mendesain value propositions, apakah ini harus benar-benar dari perusahaan yang benar-benar sebelumnya tidak ada, terus kemudian dibangun baru, atau apakah itu bisa dipakai pada perusahaan yang sudah running, tapi kemudian dia meredesign. Dua-duanya bisa, teman-teman. Jadi, value propositions design itu sebenarnya bisa dipakai baik teman-teman yang baru memulai, benar-benar membuat itu awal sekali, start from the scratch, scratch gitu ya, seperti teman-teman kalau melukis ada yang namanya canvas, maka kemudian ada istilah value proposition canvas, teman-teman membuat value proposition dari hal yang baru, atau bagi perusahaan yang sudah running, baik itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, teman-teman bisa membangun kembali, atau merekonstruksi value propositions-nya dengan situasi yang terkini. Dalam membuat value propositions, teman-teman perlu melihat kembali, di dalam buku tersebut disampaikan ada 10 poin yang teman-teman perlu perhatikan, supaya bisa menghasilkan value propositions yang sangat baik. Nah, 10 poin itu teman-teman bisa lihat di sini. 10 karakteristik great value propositions itu antara lain pertama, value propositions harus benar-benar nempel di dalam bisnis model tersebut, sinkron. Terus kemudian yang kedua, harus fokus pada job, pain, dan gains yang benar-benar penting bagi customers. Yang ketiga, VP tersebut harus fokus pada unsatisfied jobs, unresolved pain, atau unrealized gain. Jadi, yang tidak mampu terpenuhi, yang tidak mampu dipuaskan, atau yang pains yang tidak bisa diselesaikan. Nah, yang keempat, harus mampu mentarget few jobs, pains, dan gains, tapi benar-benar harus ekstrim fokus di situ. Nah, yang kelima adalah apa? Go beyond functional jobs. Jadi, jangan cuma sekedar fokus pada functional jobs saja. Coba untuk mencari yang emotional jobs, ataupun social jobs. Nah, yang keenam, harus align juga dengan bagaimana customer itu bisa mengukur kesuksesan. Kesuksesannya customers. Yang ketujuh adalah, fokus pada jobs, pains, dan gains yang kebanyakan orang itu miliki, atau yang orang itu akan bersedia bayar banyak untuk itu. Jadi, jangan kemudian mencari job, pains, atau gains yang orang itu tidak punya niat untuk lakukan, dan mereka tidak punya duit untuk itu. Nah, yang kedelapan adalah, differentiate from competitions. Jadi, teman-teman harus bisa membuat pembeda dengan kompetitor lainnya, baik itu di job, pain, maupun gain. Nah, yang kesembilan adalah apa? Teman-teman paling tidak harus mampu lebih unggul dari kompetitor lainnya, paling tidak pada satu dimensi atau satu karakteristik. Dan yang terakhir adalah ini yang paling penting, great value proposition adalah tidak boleh atau tidak mudah di-copy oleh kompetitor. Ketika bicara value proposition, maka silakan teman-teman gunakan value proposition canvas. Nah, di dalam value proposition canvas, ada dua bagian yang teman-teman harus perhatikan. Bagian pertama adalah bagian dari customer profile, dan juga bagian kedua adalah bagian dari value map. Nah, ketika mendesain value proposition canvas, yang paling penting adalah antara customer profile dan value map, itu harus nyambung, harus fit. Kalau dalam istilah bisnis itu ada yang kemudian teman-teman dengar, seperti product market fit, product problem solutions fit, seperti itu, maka value ini harus fit antara customer profile dengan value map. Nah, di dalam customer profile, itu akan dibagi menjadi tiga. Seperti di awal tadi saya sempat sampaikan, ketika 10 great value propositions. Yang pertama adalah ketika di customer profile, ada istilahnya yang namanya customer jobs. Kemudian ada berikutnya customer pains, dan ada berikutnya adalah customer gains. Nah, di value map, itu terbagi menjadi tiga. Namanya products, gitu ya, pen relievers. Nah, pen relievers ini nanti akan berkorelasi pada customer pain yang mau disolve. Ada yang namanya gain creators. Nah, gain creators inilah nanti yang akan teman-teman deliver untuk memberikan customer gain yang ada di customer profile. Nah, sehingga kalau kita breakdown satu per satu nih, misalnya ya, di customer jobs, itu berisi tentang apa? Berisi tentang apa saja yang customer akan berusaha untuk selesaikan dalam pekerjaan mereka atau dalam hidup mereka. Contohnya, misalnya apa yang mereka ingin lakukan, selesaikan, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang mereka mau solve. Nah, di sini, itu ada beberapa jobs, teman-teman. Jobs yang pertama adalah functional jobs. Kemudian yang kedua adalah social jobs. Yang ketiga adalah personal dan emotional jobs. Nah, tapi tidak cuma itu, teman-teman juga perlu memperhatikan ada yang namanya supporting jobs. Yaitu apa? Buyer of value. Jadi, nilai yang diberikan oleh buyer. Terus kemudian ada namanya co-creator value. Nilai yang dihasilkan secara bersamaan antara buyer dan juga kalian. Dan juga ada namanya transfer of value. Berikutnya adalah customer pains. Nah, customer pains itu, kalau boleh kita bilang, apa saja yang membuat customer itu benar-benar menderita. Dan mereka ingin ini segera diselesaikan. Dan kalau misalnya mereka mampu menyelesaikan ini, mereka akan sangat satisfy. Nah, ada beberapa tipe pain. Teman yang pertama adalah apa? Pain mengenai undesired outcome. Jadi, apa saja yang customer itu tidak inginkan. Baik itu problem maupun karakteristik. Nah, yang kedua adalah, yang sifatnya adalah hambatan, obstacles. Jadi, hal-hal yang menghambat customer, itu masuk dalam pain. Dan yang kemudian, yang ketiga adalah risk. Jadi, potensi risiko apa saja yang bisa muncul, itu bisa menjadi salah satu jenis pain yang perlu diperhatikan. Berikutnya adalah customer gains. Nah, untuk customer gains, nah, customer gains itu adalah outcome apa saja atau benefit apa saja yang customer inginkan. Nah, di sini, di sini ada beberapa jenis gain. Satu adalah yang required gains. Jadi, yang benar-benar gains yang ingin didapatkan. Terus, kemudian yang kedua adalah expected gains. Gains yang diharapkan. Kemudian, desired gains atau dan juga unexpected gains. Nah, ketika bicara gains ini, yang perlu diperhatikan adalah apa? Ini esensial atau enggak? Atau hanya nice to have? Kalau esensial sekali, maka nilainya sangat tinggi. Tapi kalau misalnya hanya nice to have, maka nilainya tidak terlalu tinggi. Nah, setelah teman-teman memasukkan, satu, memasukkan customer jobs. Kemudian, kedua, memasukkan customer pains. Dan kemudian, yang ketiga, memasukkan customer gains. Dari sekian banyak jenis karakteristik itu, mungkin ada, dari hasil survei teman-teman, ada dua atau tiga pains, dua atau tiga gains, gitu kan, termasuk juga dengan jobs. Nanti, teman-teman perlu melakukan profiling dan juga melakukan per-rankingan. Memberikan prioritas pain yang mana yang paling tinggi severity-nya, dan juga gain yang mana yang paling tinggi benefit-nya, gitu ya. Setelah melakukan profiling dan ranking, maka akan kelihatan, saya sarankan, teman-teman cukup mengambil satu sampai tiga poin-poin yang paling esensial dari tiga parameter tersebut. Setelah tadi kita bicara mengenai customer profile, kita akan bergeser pada sisi sebelah kiri. Kita akan bicara mengenai value map. Nah, di value map ini, sama, ada tiga poin yang akan diselesaikan, seperti tadi saya sampaikan. Yaitu product services, terus kemudian pain reliever, sama gain creators. Nah, untuk di product and services, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan antara lain adalah apa? Tipe product dan services-nya. Nah, pertama, apakah produk tersebut sifatnya tangible? Kemudian yang kedua, apakah produk tersebut sifatnya intangible? Atau yang ketiga, produk tersebut adalah produk digital? Atau yang keempat, produk tersebut adalah produk finansial? Nah, kemudian ketika kita masuk mengenai pain relievers, nah, teman-teman di sini akan melihat apa yang teman-teman berikan di sini harus benar-benar match dengan problem yang disampaikan di customer pain. Jadi, kalau di customer pain, itu ada tiga problems, A, B, dan C, maka di pain relievers, pain relievers yang pertama, itu harus menyelesaikan customer pain yang pertama. Kemudian, pain relievers yang kedua, itu menyelesaikan customer pain yang kedua. Begitu pula yang ketiga. Nah, untuk yang gain creators, sama, apa yang teman-teman delivery, misalnya di customer gain ada satu, dua, dan tiga. Maka di gain creator yang pertama, itu harus directly solve the problems yang di customer gain pertama, yang kedua, dan kedua, ketiga, dan ketiga. Nah, dengan memastikan antara value map dengan customer profile, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, dan ini match, atau boleh dibilang fit, maka di saat itu, kita baru bisa bilang bahwa value proposition yang teman-teman buat adalah value proposition yang baik. Dari tadi, saya menyampaikan bahwa pentingnya antara value map dengan customer profile itu bisa fit. Nah, untuk fit sendiri, itu ada tiga jenis yang harus diperhatikan. Ya, jadi tidak sekedar serta-merta ini antara value map itu mampu menjawab yang di customer profile, tapi perlu tiga parameter. Pertama, ada yang namanya problem solution fit. Nah, problem solution fit ini terjadi kapan ketika teman-teman mampu mengidentify relevant customer jobs, pains, dan gains yang sesuai dengan value proposition yang teman-teman deliver. Nah, sehingga yang tahap pertama tadi itu yang teman-teman value map menjawab customer profile, value map menjawab customer profile. itu baru fit yang jenis pertama. Itu namanya adalah problem solution fit. Tapi kemudian bisnis teman-teman harus naik kelas. Ya, itu ada yang namanya kategori product market fit. Nah, kalau untuk product market fit, kapan itu terjadi? Product market fit itu terjadi pada saat apa? Customer itu memberikan reaksi yang positif setelah produk itu di delivery, sehingga dari reaksi positif customer tersebut maka terbangun gitu ya traksi atau transaksi pembelian sehingga mungkin dari situ bisa lihat jumlah salesnya mulai meningkat dan lain sebagainya. Nah, itu namanya adalah product market fit. Artinya produk yang teman-teman deliver itu tidak hanya bagus di atas kertas yang problem solution fit tapi juga bagus di market. Ya, maka namanya adalah product market fit. Nah, fit yang ketiga ini adalah fit yang kategorinya lebih tinggi yang kemudian istilahnya adalah bisnis model fit. Nah, yang bisnis model fit itu seperti apa? Bisnis model fit itu terjadi pada saat apa? Pada saat bisnis teman-teman tersebut bisa ditingkatkan skalanya atau dalam bahasa Inggris itu adalah scalables dan juga bisnis teman-teman itu profitables. Profitables di sini itu bukan sekedar profit margin tapi profit di atas laporan keuangan. Jadi, kalau teman-teman setelah membuat laporan keuangan lengkap gitu ya maka kemudian di paling bawah itu sudah ketemu profit. Nah, profit inilah yang kemudian menjadi parameter apakah bisnis model yang teman-teman bangun itu benar-benar bisnis model yang sangat bagus. Karena banyak sekali di dunia startup mereka punya traksi yang bagus mereka punya customer yang banyak mereka punya database yang tinggi tapi ketika di-assess laporan keuangannya masih lebih banyak expenses-nya pengeluarannya dibandingkan revenue-nya sehingga kalau ditarik apakah ini profit atau tidak dalam laporan keuangan banyak yang masih minus. Nah, ketika startup atau bisnis tersebut belum bisa membukukan profitable maka startup tersebut belum masuk kategori bisnis model fit. Seperti itu. Nah, disini saya akan memberikan satu buah contoh pengisian value proposition canvas dari salah satu startup unicorn yang ada di Indonesia yang saya pasti teman-teman tahu semua yaitu Gojek. Nah, di dalam VPC yang dibuat Gojek pertama kali yang kemudian bisnis mereka pada saat itu itu adalah Go-Rite dengan parameter sekarang karena dulu pertama kali mereka rilis baru satu layanannya yaitu seperti di samping ini. Jadi, di dalam value map mereka itu didasarkan pada apa? Didasarkan pada customer survey yang Gojek research. Contoh misalnya customer jobs. Customer jobs itu mereka hanya mau solve satu problem pada saat itu yaitu sampai lokasi dengan selamat. problemnya tidak perlu banyak cukup satu. Nah, tapi kemudian dari satu itu mereka deteksi pain apa yang dihadapi oleh customer pada saat itu. Karena pada saat itu Gojek rilisnya di Jakarta maka market yang mereka sasar untuk pertama kali saat itu adalah di Jakarta. Problem customer Gojek pada saat itu antara lain satu macen. Kemudian orang Jakarta itu paling males untuk tawar-menawar harga. yang berikutnya adalah apa drivernya ugal-ugalan. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah mereka harus jalan dulu ke pinggir jalan dari rumah mereka supaya bisa dapat ojek. Nah, itu pain yang sangat annoying buat orang Jakarta. Nah, tapi kemudian begitu dilakukan riset lebih lanjut selain yang pain kira-kira gain apa sih yang diinginkan oleh customer? ternyata customer itu pengen apa? Satu pengennya hemat tarifnya gitu kan catat. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Terlindung dari polusi gitu. Tapi karena pada saat itu masih ojek oke gak apa-apa catat aja dicatat. Nah, terus kemudian tidak repot menyiapkan uang pas. Karena biasanya paling susah banget nih kalau misalnya naik ojek tapi kemudian tidak ada uang kembalian dari abang ojeknya. Dan juga bisa komunikasi dengan driver tapi tanpa pulsa. Nah, ini adalah pain sama gains. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana Gojek merespon customer pain dan customer gain-nya. Dan dari sini teman-teman bisa lihat inilah solusi yang pada saat itu mereka rilis dan ternyata langsung booming. Kenapa? Karena pain-nya adalah benar-benar pain yang dirasakan hampir sebagian masyarakat di Jakarta. Sebagian besar malahan. Seperti itu. Nah, sekarang dengan situasi COVID seperti ini apa konsekuensinya buat startup? Karena tadi di awal saya sampaikan bahwa penting sekali untuk melihat situasi yang ada di customer. Nah, dari Inventure mereka mengatakan begini konsep yang Inventure sampaikan adalah rebound, reboot, dan reborn. Rebound gitu ya itu penjelasannya seperti apa? yaitu adalah reconstructing the value propositions. Jadi, value propositions yang teman-teman sudah buat itu melihat situasi COVID sekarang ini maka perlu di rekonstruksi lagi. Gitu kan? Pastikan gitu ya, pastikan pain-nya, gain-nya baik itu dari consumer maupun juga industri. Kenapa ada consumer dan industri? Siapa tahu teman-teman menyasar segmen B2B maka perhatikan industri megashift-nya dan untuk teman-teman yang menyasar ke B2C business to customers maka perhatikan customer megashift-nya. Nah, dari situ kemudian strateginya antara lain ada Relief dan Recreate dan Reinvent dan Reimagines. Nah, sehingga bisa menghasilkan value proposition baru berdasarkan dua fungsi baik yang fungsional gitu maupun yang emotional. Nah, harapannya dengan teman-teman nanti setelah ini melakukan exercise mengisi value proposition sesuai dengan bisnis-bisnis yang teman-teman jalankan startup yang teman-teman bangun. Nah, silakan teman-teman untuk mencoba semua form dan juga semua pendukung dari exercise kali ini sudah tersedia di dalam dokumen dan silakan mencoba. Setelah tadi kita membahas mengenai konsekuensi kepada startups di era pandemik sehingga teman-teman harus mempersiapkan value proposition sesuai situasi maka berakhirlah untuk sesi kali ini sesi membahas mengenai how to developing your value proposition for startups dan setelah ini akan ada beberapa form dan exercise yang teman-teman harus isi yang sesuai dengan karakteristik startup teman-teman masing-masing dan pastikan teman-teman mencari kembali atau revisit lagi value proposition yang terbaik sesuai dengan kondisi saat ini karena seperti di materi saya yang di depan tadi saya sampaikan bahwa saat resesi seperti ini adalah saat yang paling tepat untuk memastikan value proposition yang teman-teman miliki adalah value proposition terbaik buat customers nah sesi kali ini saya tutupkan sekian sampai jumpa di sesi berikutnya dimana sesi berikutnya kita akan berbicara mengenai constructing the business model for startups selamat berjuang selamat mencoba untuk exercise-nya dan sampai jumpa di sesi berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba